Legenda Nusantara jadi sisa-sisa masyarakat terakhir Mojopahit Inilah suku Tengger yang hidup bersembunyi untuk meneruskan kebudayaan leluhurnya Mojopahit Sampai saat ini keturunan Mojopahit masih banyak hidup mendiami beberapa wilayah di Indonesia Mereka tetap menjalankan kebudayaan dan bagian dari kepercayaan mereka seperti leluhur Mojopahit Salah satunya adalah suku Tengger menguntip kompas.com Tengger adalah suku yang mendiami tataran tinggi di sekitar pegunungan Tengger meliputi wilayah Gunung Bromo dan Semeru Masyarakat suku Tengger saat ini percaya jika nenek moyang mereka berasal dari Mojopahit Orang Tengger secara harfiah diterjemahkan sebagai orang-orang dataran tinggi Tanpa bisa diketahui istilah Tengger itu tergolong dalam bahasa apa Tulis Prover sekutif dari suku Tengger dan kehidupan Bromo Buku Perubahan Ekologi Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger Karya Yulianti menyebut secara etimologi Tengger berasal dari bahasa Jawa arti tegak, diam, tanpa bergerak Sedangkan apabila dikaitkan dengan kepercayaan yang hidup dalam masyarakatnya Tengger merupakan singkatan dari Tenggering Budi Luhur Papar Yulianti Konon menurut kepercayaan Hindu di Pulau Jawa Pegunungan Tengger diakui sebagai tempat suci Yang dihuni abdi spiritual dari Sang Hyang Widiwasa Abdi ini disebut juga sebagai Hulun Hal ini dibuktikan dengan prasasti Walandit Berangkat 851 Saka atau 929 Masehi Seperti disebutkan Yulianti dalam bukunya Dituliskan sebuah desa bernama Walandit di Pegunungan Tengger Adalah tempat suci yang dihuni oleh Hyang Hulun atau Abdi Tuhan Prasasti ditemukan di daerah penanjakan Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Yang berangkat tahun 1327 Saka atau 1405 Masehi Kemudian pada awal abad ke-17 Kerajaan Mataram Islam mulai memperluas kekuasaannya sampai ke Jawa Timur Tapi rakyat di daerah Tengger masih mempertahankan identitasnya dari pengaruh Mataram Keadaan berubah bagi masyarakat Tengger di tahun 1764 Karena harus takluk dengan pemerintah Belanda Kemudian pada tahun 1785 Belanda mulai mendirikan tempat peristirahatan Tosari Dan menanam sayuran Eropa Contohnya kentang, wortel, dan kubis Situasi politik pada abad ke-19 berubah Kekurangan penduduk di daerah Tengger dan sekitarnya Menarik para pendatang dari daerah lain yang mulai memadat Karena mengisolasi diri dari luar Selama bertahun-tahun kondisi sosial suku Tengger berbeda dengan lainnya Ketika hampir semua peradaban Jawa lainnya telah didominasi oleh ajaran Islam Suku Tengger masih mempertahankan kepercayaan para leluhur dari Mojopahit Diketahui para leluhur suku Tengger menganut aliran kepercayaan siwa Buddha Yang kemudian berkembang menjadi agama Hindu Seperti yang dipegang oleh suku Tengger kini Soal bahasa pun juga demikian Ketika bahasa Jawa yang berkembang di era modern Mereka masih menggunakan dialek bahasa Kawi Dan terdapat beberapa kosa kata Jawa kuno Yang sudah tidak lagi digunakan Hal inilah yang menyebabkan orang-orang suku Jawa lainnya Mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Tengger Untuk sistem penanggalan mereka juga berbeda Dimana suku Tengger menggunakan sistem penanggalan tahun Saka Yang mengadopsi dari sistem penanggalan Hindu Karena itulah sistem penanggalan suku Tengger Mirip dengan penanggalan tradisional Jawa maupun Bali Dalam satu tahun terdapat 12 bulan Nama-nama bulan tersebut antara lain Kasak, Karok, K3, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kaulu, Kasanga, Kasadasa, Desta, dan Kasada Dalam satu bulan terdapat 30 hari Sistem penanggalan inilah yang berguna untuk menentukan pelaksanaan upacara-upacara adat suku Tengger Kemudian satu hal unik dari suku Tengger adalah upacara Yednya Kasada Yang diadakan pada tanggal 14 bulan Kasada Dalam upacara Yednya Kasada Masyarakat suku Tengger berdoa kepada Tuhan Serta menyerahkan korban berupa hewan ternak dan hasil tani Seperti sayuran dan buah-buahan Menuju kawah Gunung Bromo Upacara tersebut bertujuan untuk memohon keselamatan dan berkah Kini upacara Yednya Kasada Menjadi upacara adat suku Tengger Yang mampu menarik minat pariwisata untuk menunjungi Gunung Bromo Ditulis oleh Mai N